Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke agan-agan ketemu lagi dengan channel saya channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaatnya oke agan-agan sahabat tani di video kali ini atau di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya atau berbagi masih di seputaran pertanian terutama untuk tanaman-tanaman yang sulit berbuah atau belum tumbuh subur ya kerdil, keri bisa diterapkan dengan cara saya seperti ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya sahabat tani untuk mensiasati harga pupuk yang begitu mahal mudah-mudahan dengan resep atau cara seperti ini racikan yang saya akan buat di video kali ini mudah-mudahan sedikit demi sedikit ada manfaatnya buat kita semua terutama yang masih belajar di bidang pertanian sahabat tani ya Alhamdulillah sahabat tani setelah saya terapkan biarpun tidak 100% tapi tanaman tumbuh subur dan bisa cepat berbuah jadi sahabat tani simak saja videonya sampai selesai saya akan membuat racikannya ya biar lebih dipahami oke sahabat tani untuk bahan pertama di mana disini saya sudah menyiapkan ya bahan dasar atau bahan pertama yang mengandung unsur pupuk sangat bagus sahabat tani untuk pembuatan pupuk organik ya disini saya menyiapkan dengan buah ya atau buah mengkudo sahabat tani ya nah seperti ini disini ada 3 biji buah mengkudo tapi ini belum matang sahabat tani sahabat tani boleh menggunakan bahan dasar dari buah mengkudo yang masih mentah atau juga yang sudah matang ya sahabat tani atau sedikit busuk itu lebih bagus ya jadi dengan cara seperti ini agak sedikit sulit untuk menghaluskan ya bisa ditumbuk halus atau dicacah ya dihaluskan diiris kecil-kecil untuk pembuatan pupuk organiknya 3 biji saya akan membuat dengan racikan pupuk ya atau tambahan-tambahan yang lainnya jadi disimak saja sahabat tani berhubung ini masih mentah sahabat tani saya akan cacah atau iris seperti ini ya ini akan dihaluskan kecil-kecil biar cepat untuk fermentasinya ya untuk penghalusannya dengan cara seperti ini jadi cara ini di manual sahabat tani atau diiris ditumbuk seperti ini ya sekali lagi bisa ditumbuk ya atau dihaluskan dengan menggunakan jubleg atau tumbukan-tumbukan yang lain sahabat tani ya tapi kalau sudah matang tidak perlu ditumbuk seperti ini sahabat tani diremas juga itu akan cepat hancur berhubung ini saya menggunakan yang mentah ya untuk memudahkan cara fermentasinya jadi saya iris seperti ini atau saya haluskan seperti ini ya kemudian nanti saya akan tambahkan dengan bahan yang lainnya ya oke sahabat tani untuk bahan selanjutnya ya untuk pembuatan pupuk organik cair ini sangat bagus jadi kandungan NPK nya sangat tinggi dari bahan buah mengkudu ini atau buah pace sahabat tani ya kemudian seperti ini saya akan tambahkan saya akan racik dengan bahan-bahan yang lainnya bisa ditambahkan juga sahabat tani dengan kulit pisang ya untuk kadar-kadar NPK yang sangat tinggi atau juga bisa menggunakan tempe busuk sahabat tani untuk tambahannya untuk pembuatan pupuk organik cair ini ya oke sahabat tani mohon maaf ya berisik ini kebetulan daerah saya ini lagi musim kemarau jadi angin sedikit besar sahabat tani ya mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanannya oke sahabat tani untuk selanjutnya bisa ditambahkan disini saya menggunakan air cucian beras ya ini sangat bagus untuk campuran pupuk organik apalagi dicampurkan dengan buah mengkudu atau buah pace sahabat tani ya selain bagus untuk kesehatan buah mengkudu ini bagus juga untuk racikan pupuk organik cair ya saya tambahkan sekitaran 1 liter setengah sahabat tani ya air cucian beras boleh yang sudah dipermentasi atau langsung dipakai ya habis cuci beras kemudian langsung ditambahkan atau dicampurkan dengan irisan buah pace ini sahabat tani ya oke sahabat tani selanjutnya ya diaduk seperti ini air cucian berasnya sangat bagus tapi kalau tidak ada air cucian beras boleh menggunakan air kolam atau juga menggunakan air cucian ikan air cucian daging sahabat tani ya jadi banyak selain bahan-bahan yang misalkan saya buat disini terus kebetulan bahannya tidak ada bisa digantikan ya tapi hasilnya tetap akan bagus dan luar biasa ya oke sahabat tani untuk tambahannya ini selain bagus untuk masakan ya untuk kesehatan manusia atau giji-gijian disini saya menggunakan 1 saset masako sahabat tani ya nutrisi dari masako ini sangat bagus untuk tubuhan karena tanaman juga butuh nutrisi sahabat tani ya tanaman akan tumbuh subur bebas dari segala hama penyakit ya batang-batang tanaman ini sangat kuat sahabat tani terutama tanaman-tanaman keras atau juga tanaman-tanaman sayurannya jadi cukup menggunakan 1 saset masako atau juga boleh menggunakan roiko sahabat tani ya kemudian sahabat tani setelah dicampurkan 1 saset masako ini ya dicampurkan dengan buah pace dan juga 1 liter setengah air cucian beras kemudian untuk tambahan biar cepat ya mempermentasinya atau biar cepat busuk ya bisa menggunakan 1 buah yakul saja atau juga bisa menggunakan M4 ya sahabat tani berhubung ini saya gunakan atau saya buat sedikit ya kita tambahkan 1 butir atau 1 buah yakul saja mudah didapat di warung-warung sahabat tani kemudian sahabat tani untuk selanjutnya kita tambahkan ya micin atau MSG ini bisa menggunakan merek apa saja tambahkan 2 sendok micin tidak usah banyak-banyak sahabat tani karena berhubung dosis ya jadi yang harus diperhatikan misalkan dosis ini 100 atau 1 liter setengah ini dengan 2 sendok makan ya jadi tinggal dikalkulasikan untuk pembuatan lebih banyak ya jadi kelebihan juga tidak bagus untuk tanaman malah buahnya tidak bagus atau tanaman tidak subur atau bisa menyebabkan mati sahabat tani ya jadi diaduk seperti ini sahabat tani ya biar cepat menyatu merata ya untuk cara pembuatan pupuk organik ini kemudian sahabat tani bisa ditambahkan air lagi ya sekitaran 2 liter ya sahabat tani kita tambahkan lagi jadi pupuk ini akan menjadi 1 liter setengah tambah 2 liter jadi pupuk ini sahabat tani menjadi 3 liter setengah ya jadi 1 liter setengah air cucian beras kemudian 2 liter tambahan air oke sahabat tani kemudian setelah ini kita fermentasikan ya seperti biasa jadi bisa dipermentasikan sahabat tani sekitaran 7 hari sahabat tani tapi kalau tidak busuk ini bisa dipermentasikan 2 minggu ya sahabat tani untuk menunggu kebusukan buah mengkudu ini karena buah mengkudunya masih mentah ini bisa lebih dari 1 minggu ya sahabat tani jadi sahabat tani kalau menggunakan buah mengkudu yang masih mentah agak sedikit lama fermentasinya dan juga kalau yang sudah matang sahabat tani bisa 1 minggu itu sudah maksimal untuk pengocorannya jadi hancur itu sudah hancur oke sahabat tani yang baru menemukan channel ini mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaatnya silahkan like komen dan juga subscribe dan juga bisa di share atau dibagikan ke teman-teman jadi sahabat tani yang mau berkomentar silahkan kalau ada kritik dan saran untuk kemajuan channel ini silahkan tulis di kolom komentar dan juga kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar cepat atau lambat saya akan merespon semua pertanyaannya sahabat tani ya oke sahabat tani setelah dipermentasi seperti ini ya kita simpan atau fermentasi sekitaran 7 hari tapi ini sekali lagi bisa 2 minggu atau lebih juga tidak apa-apa ya ini untuk campuran jadi nanti bisa ditambahkan 1 liter tambahkan air dengan 10 liter air ya kalau sudah jadi baru kita kocorkan sahabat tani jadi sahabat tani setelah dipermentasi sudah menjadi hancur ya atau sudah siap pakai tambahkan 1 liter pupuk ini dengan 10 liter air kemudian dikocorkan ke tanaman-tanaman yang ada di kebun-kebun atau juga di tambu lapot tambu lapot ya sahabat tani oke sahabat tani mungkin sampai disini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati